Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd Minggu kemarin kita baru saja membahas tentang manusia terbaik Di antara seluruh manusia kemarin disebutkan bahwa yang terbaik adalah para nabi Di antara para nabi disaring terus menjadi 25 para nabi yang wajib kita ketahui Yang Allah tulis dalam Al-Quran Dan di antara 25 para nabi yang lebih baik adalah Ulul azmi minar rasul Kemudian di antara ulul azmi minar rasul Yang terbaik adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sekarang kita akan membahas Manusia terbaik di bawah para nabi Bismillahirrahmanirrahim Wa mimma yajibu itiqaduhu aydan Anna qurnahu afdolul qurun Thummal qurnul ladhi ba'dahu Thummal qurnul ladhi ba'dahu Termasuk kewajiban bagi seorang mukalaf Baik laki-laki ataupun perempuan Mengetahui bahwa sebaik-baiknya generasi Sebaik-baiknya zaman adalah zamannya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Siapa itu? Para sahabat radiyallahu anhum Yang sezaman dengan nabi Berjumpa dengan nabi Beriman kepada nabi Berjuang bersama nabi Mengorbankan harta Berjuang bersama nabi Mereka lah manusia terbaik Di bawah para nabi dan para rasul Kemudian orang-orang setelahnya Siapa itu? Para tabi'in Kalau sahabat itu orang-orang yang berjumpa dengan nabi Dan beriman kepada nabi Mengikuti perjuangan nabi Kalau tabi'in itu yang berjumpa dengan sahabat Tapi tidak berjumpa dengan nabi Kemudian orang yang setelahnya Yaitu orang yang bertemu dengan tabi'in Siapa itu? Tabi'otabi'in Tabi'otabi'in adalah orang yang bertemu dengan tabi'in Tapi tidak bertemu dengan sahabat Artinya bagaimana Kita harus meyakini bahwa generasi terbaik Manusia terbaik Di bawah para nabi dan rasul Kalau para nabi dan rasul sudah jelas Manusia-manusia mulia Di atas manusia biasa Ini manusia biasa Di bawah para nabi dan para rasul Kita harus meyakini Yang terbaik adalah Para sahabat Atau yang sejaman dengan Rasulullah SAW Dan zamannya itu Atau kurun tadi Ini terbaik Dari zaman sebelumnya Dan zaman sesudahnya Tidak akan ada yang bisa menandingi Karena sebelum para sahabat pun Ada kurun-kurun tersendiri Atau ada zaman-zaman tersendiri Ada generasi-generasi tersendiri Ketika nabi Adam wafat Otomatis ada kaumnya nabi Adam Nabi Musa memiliki kaum Namanya Bani Israel Nabi Isa pun memiliki kaum Namanya Hawariyin Ketika nabinya wafat Maka ada umatnya Begitu juga dengan Rasulullah SAW Ketika Rasulullah wafat Ada umatnya yang namanya Para sahabat Dan para sahabat ini Adalah kurun terbaik Melibihi daripada umat-umat sebelumnya Lebih baik daripada umatnya Nabi Musa Lebih baik daripada umatnya Nabi Isa Lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim Dan seluruh umat Para sahabat adalah Umat terbaik Namanya terbaik Tidak ada yang mengunggulinya lagi Dan ini adalah akidah Meyakini bahwa para sahabat Adalah manusia terbaik Di bawah para nabi Sebagaimana sabda nabi SAW Sesungguhnya Allah SWT Memilih sahabat-sahabatku Yang kemuliaan mereka Melebihi kemuliaan Orang-orang seluruh alam Para sahabat Lebih mulia Daripada manusia seluruh alam Siwan nabiyin Wal mursalin Selain para nabi Dan para rasul Jadi manusia terbaik Di bawah para nabi Dan para rasul Maka suka heran Kok masih ada orang Yang menyalah-nyalahkan Para sahabat Siapa diantaranya Syiah Hanya mengunggulkan Sayyidina Ali Kemudian Mengkafirkan Abu Bakar Uthman Dan juga Sayyidina Umar Yang betul itu Hanya Sayyidina Ali Yang lainnya itu Kafir Kok berani orang ini Menyalahkan para sahabat Tadi sabda nabi Disebutkan bahwa Para sahabat ini Adalah pilihan-pilihan Allah Sudah dinas oleh Allah Melalui sabda nabi S.A.W Bahwa sahabat ini Manusia terbaik Kok masih ada orang Yang menyalahkannya Ini berarti Otaknya sudah rusak Dan kita pun Tidak boleh Menyalahkan Sayyidina Ali Karena Sayyidina Ali Bukan hanya Sekedar sahabat Tapi beliau pun Adalah menantu nabi Beliau pun adalah Duryah nabi Kita muliakan Sayyidina Hasan Dan Hussein Kita muliakan Tanpa Mengurangi Kemuliaan Abu Bakar Umar Uthman Dan juga sahabat Yang lain Karena seluruh Para sahabat Disabdakan oleh nabi Mereka semua adalah Pilihan Allah Manusia-manusia terbaik Di bawah Para nabi Dan para rasul Hati-hati ya Jangan Mendiskreditkan Salah satunya Semuanya Para sahabat Dan alasan Kenapa Para sahabat Menjadi manusia terbaik Menjadi Generasi terbaik Karena mereka Berjuang Bersama nabi Mengorbankan Harta untuk Agama Bersama nabi Berperang Bersama nabi Kemudian Gugur bersama nabi Kita Walaupun Mengorbankan Harta kita Mengorbankan Di jalan Allah Habis-habisan Kita juga Berperang Untuk agama Berbeda Kenapa? Karena kita Tidak bersama Dengan nabi Berjuangnya Sedangkan para sahabat Bareng dengan nabi Sehingga Tidak bisa Diungguli lagi Oleh umat-umat Setelahnya Intinya apa? Semua sahabat Mulia Makanya Para sahabat Seluruhnya Mendapatkan Gelar Apa? Radiyallahu anhum Kalau semuanya Radiyallahu anhum Artinya Allah ridu Kepada Mereka Dan mereka Ridu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kurun Di sini Kurun Atau zaman Atau generasi Maksudnya Adalah Bahwa mereka Bersama Dengan nabi Dalam Hal apa? Dalam Mencapai Tujuan Atau Bahasa singkatnya Visi Misi Mereka Sama Dengan Nabi Muhammad Apa Visi Misi Nabi Sallallahu Sallam Visi Dan Misinya Adalah Menegakkan Agama Allah Harisun Adaikum Bil Mu'minin Rasulullah Menginginkan Bahwa Kita Semua Seluruh Manusia Beriman Kepada Allah Visi Misi Rasulullah Menginginkan Seluruh Manusia Masuk Kedalam Syurganya Syurga Allah Maksudnya Para Sahabat Pun Punya Visi Dan Misi Seperti Itu Kalau Kita Walaupun Dalam Satu Perjuangan Biasanya Visi Misi Kita Berbeda Tapi Kalau Para Sahabat Itu Sama Coba Kalau Kita Ditanya Apa Sih Keinginan Kamu Pasti Dipikiran Saya Pengen Punya Harta Yang Banyak Dengan Harta Itu Saya Bisa Bangun Masjid Dengan Harta Itu Saya Bisa Membangun Madrasah Dengan Harta Itu Saya Bisa Menyedakkan Harta Saya Kepada Fakir Miskin Sehingga Tidak Ada Lagi Orang Yang Miskin Tapi Visinya Pengen Punya Harta Dulu Kalau Para Sahabat Beda Ketika Ditanya Apa Keinginan Kamu Saya Menginginkan Supaya Agama Allah Tegak Di Muka Bumi Ini Dan Semuanya Tidak Ada Yang Berbeda Jadi Kerjaan Mereka Harta Mereka Itu Pendukungnya Saja Kalau Kita Berbeda Harta Itu Tujuan Nanti Kalau Sudah Punya Harta Saya Gunakan Untuk Agama Beda Beda Tipis Kalau Seandainya Tujuan Kita Ketika Punya Harta Mau Bersedekah Ketika Kita Miskin Pun Punya Harta Sedikit Mau Sedekah Juga Nyatanya Kita Irit Ketika Punya Harta Sedikit Kalau Sahabat Beda Satu Ekor Kepala Kambing Disop Kalau Kita Itu Dibagikan Ketetangganya Tetangganya Mikir Tetangga Saya Mungkin Masih Lapar Diberikan Lagi Kepada Tetangganya Mikir Lagi Tetangga Saya Mungkin Lebih Lapar Kasih Tetanggan Lagi Sampai Kembali Kepada Orang Yang Memberinya Para Sahabat Pemikirannya Seperti Itu Bahkan Ketika Mereka Semuanya Luka Parah Kehausan Yang Satu Jangan Dulu Saya Dia Mungkin Lebih Haus Diberikan Diberikan Kepada Temannya Lebih Haus Temannya Itu Mengatakan Lagi Mungkin Teman Saya Lebih Haus Kembali Lagi Kepada Orang Ketiga Pada Saat Kepada Orang Yang Ketiga Mungkin Itu Orang Yang Pertama Lebih Haus Kembali Kepada Orang Yang Pertama Ternyata Orang Yang Pertama Sudah Meninggal Lari Kepada Orang Yang Kedua Orang Kedua Sudah Meninggal Sedekah Boleh Tapi Nunggu Kaya Dulu Minimalnya Saya Mau sedekah Minimal Ada Untuk Diri Sendiri Untuk Keluarga Anak Istri Maka Kurun Disini Maksudnya Segenerasi Dan Juga Punya Visi Dan Misi Yang Sama Maka Orang Yang Sejaman Dengan Nabi Melihat Nabi Tapi Tidak Beriman Kepada Nabi Tidak Disebut Sahabat Jadi Siapa Itu Sahabat Sahabat Adalah Orang Yang Berjumpa Dengan Nabi Dan Jumpanya Tidak Disyaratkan Lamanya Seberapa Lama Baik Itu Hanya Beberapa Menit Saja Berjumpa Dengan Nabi Yang Penting Dia Beriman Kepada Allah Kepada Rasulullah Kepada Para Nabi Kepada Kitab Kitab Allah Rukun Iman Intinya Dan Mati Dalam Keadaan Iman Maka Dia Dianggap Sebagai Sahabat Rasulullah Sallallahu Atau Para Sahabat Kalau Dia Berjumpa Dengan Nabi Beriman Kepada Allah Tapi Matinya Dalam Keadaan Murdad Dia Pun Tidak Dianggap Sebagai Sahabat Intinya Beriman Ketika Berjumpanya Dan Mati Dalam Keadaan Beriman Pula Artinya Imannya Tetap Baru Disebut Sahabat Lalu Siapa Itu Tabi'in Tabi'in Itu Yang Berjumpa Dengan Para Sahabat Dalam Keadaan Dia Beriman Kepada Allah Dan Mati Dalam Keadaan Iman Juga Dan Siapa Itu Tabi'in Tabi'in Adalah Yang Berjumpa Dengan Tabi'in Dan Mati Dalam Keadaan Beriman Pula Kemudian Disini Disebutkan Tabi'in Yang Paling Utama Dari Kalangan Laki-laki Loh Kok Enggak Sahabat Dulu Nanti Sahabat Insyaallah Siapa Yang Terbaik Di Antara Mereka Akan Kita Bahas Minggu Depan Disini Tabi'in Terbaik Dari Kaum Laki-laki Adalah Wes Al-Qurni Dan Tabi'in Yang Terbaik Dari Kalangan Wanita Adalah Hafsah Binti Sirin Namun Dalam Masalah Ini Masih Dipersilisihkan Oleh Para Ulama Tadi Kan Disebutkan Bahwa Generasi Terbaik Adalah Sahabat Yang Berjumpa Dengan Nabi Kemudian Ada Tabi'in Ada Tabi'in Antara Tabi'in Dan Tabi'in Ini Derajatnya Hampir Sama Tidak Jauh Berbeda Tapi Otomatis Berbeda Dengan Para Sahabat Yang Berjumpa Dengan Nabi Tabi'in Dan Tabi'in Hampir Sama Namun Berbeda Jauh Dengan Sahabat Pendapat Ini Bersumber Dari Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sebaik-baiknya Umatku Adalah Generasi Yang Dekat Dengan Generasiku Disini Tidak Membicarakan Sahabat Lagi Karena Sahabat Sudah Lewat Tadi Ya Apa Sabdanya Nabi Innallah Akhtaro Ashabi Itu Hadis Mengenai Kemuliaan Sahabat Hadis Ini Mengenai Keutamaan Tabi'in Sebaik-baiknya Umatku Adalah Generasi Yang Tabi'in Tabi'in Ini Hampir Sama Derajatnya Tapi Tetap Tidak Bisa Mengungguli Sahabat Yang Luar Biasa Mulianya Setelah Setelah Tiga Generasi Ini Sahabat Tabi'in Tabi'on Tabi'in Ini Sekitar Tiga Ratus Tahun Selebihnya Itu Semuanya Sama Sampai Kapan Sampai Hari Kiamat Semuanya Sama Dinilainya Dari Ketakuan Mereka Masing-masing Maka Sahabat Tabi'in Dan Tabi'on Tabi'in Ini Disebut Sebagai Salafus Soleh Ulama Salafus Soleh Sekitar Tiga Ratus Tahun Imam Syafi'i Imam Ahmad Termasuk Tabi'on Tabi'in Ada Di Dalamnya Setelah Mereka Setelah Tiga Ratus Tahun Hijriah Itu Semua Manusia Sama Sampai Nanti Hari Kiamat Dilihat Dari Ketakuan Mereka Kalau Takwanya Tinggi Maka Derajat Di sisi Allah Pun Tinggi Kalau Takwanya Rendah Maka Derajat Nampun Rendah Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Tergantung Kepada Generasi Lagi Kalau Umat Setelah Tabi'on Tabi'in Seperti Sabda Nabi Sallallahu Sallam Masaluhadihil Ummah Mislul Matar La Yudra Awaluhu Khairun Aw Akhiruhu Contoh Keutamaan Umat Ini Yakni Umat Setelah Tiga Generasi Tadi Tiga Ratus Tahun Setelahnya Sebagaimana Contohnya Hujan Dimana Tidak Dapat Diketahui Mana Yang Pertama Atau Hujan Yang Paling Akhir Yang Lebih Baik Gak Tau Kan Tepesan Mana Yang Lebih Baik Gak Tau Yang Mengetahuinya Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melihat Dari Ketakuan Mereka Ibadah Mereka Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Yang Mulia Makanya Tingkatkan Ketakuan Kita Tingkatkan Ibadah Kita Amalkan Semua Sunnah Sunnah Rasul Dan Paling Penting Tinggalkan Seluruh Maksiat Maka Kita Akan Menjadi Orang Yang Mulia Juga Intinya Golongan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Meyakini Meyakini Bahwa Umat Terbaik Adalah Umat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kita Termasuk Umat Terbaik Lebih Baik Daripada Umat Nabi Isa Lebih Baik Daripada Umat Nabi Musa Lebih Baik Daripada Umat Nabi Nuh Sallam Kita Yang Kayak Gini Dianggap Sebagai Umat Terbaik Dan Diantara Seluruh Umat Rasulullah Yang Terbaik Adalah Para Sahabat Radiyallahu Anhum Ajmain Mereka Semuanya Melihat Nabi Beriman Kepada Nabi Berbaiat Kepada Nabi Berjuang Bersama Nabi Baik Itu Harta Diri Dan Waktunya Untuk Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Mati Dalam Keadaan Iman Kemudian Tabi'in Kemudian Tabi'in Setelahnya Semuanya Derajat Sama Tergantung Daripada Keimanan Dan Ketakwaan Mereka Masing-masing Wafum Ikhwan Lalu Siapa Diantara Para Sahabat Yang Lebih Mulia Insya Allah Akan Kita Bahas Minggu Depan Wallahu A'adam Bissawab Kita Tutup Dan Doa Kifaratul Majlis Subhanakallah Allahumma Wabihamdika Ashadu Anla Ilha Ila Anta Astagfirullah Wa Atul Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabihamdika